Cabai, salah satu komoditi yang harus dijaga kualitasnya oleh pedagang di Pasar Induk Surabaya Sidotopo, PISS. Sebab, pedagang di PISS tak hanya mencari cuan tapi juga menjual komoditi yang terjaga kualitasnya. Hal itu yang dilakukan salah satu pedagang di PISS Henki, warga Bulak Rukem, Surabaya. 17 tahun Harry menjadi pemain cabai, pengalamannya bertahun-tahun tentang kualitas dan fluktuasi harga cabai nampaknya tak perlu diragukan. PISS menjadi salah satu lahan bermainnya selain kota-kota besar seperti Bali, Jakarta, dan kawasan Jawa Barat. Henki mengakui, cabai miliknya di PISS merupakan cabai dengan kualitas super jika dibandingkan dengan pasar tradisional lain di kota pahlawan. Henki mengatakan, memutuskan jadi bagian dari PISS karena inisiatifnya untuk berekspansi bisnis di kawasan Surabaya Pusat. PISS ia pilih untuk membesarkan gurita bisnisnya karena fasilitas pasar yang lengkap. Ia optimistis PT PAS Komnas Indonesia mampu membesarkan mimpi para pedagang di PISS. Hal itu dibuktikan dengan lengkapnya fasilitas untuk pedagang dan pengunjung, ditambah komoditi pangan yang lengkap seperti buah dan aneka macam sembako. Kalau di sini lumayan daripada empat bulan lalu, kalau sekarang lumayan ramai. Sehari sini tujuh kuintal itu ngecer, cabai kecil cabai besar, ucap Henki. Ia berharap, sebagai pasar induk, PISS semakin besar dan bisa menjawab mimpi para pedagang untuk menjemput rezekinya di sini. Sudah berapa lama? 19 tahun. 19 tahun jualannya? Dijualan Pasar Keputera. Kalau di sini? Di sini masih 7 bulan. 8 bulan kan, 8 bulan. Hampir setahun lah. 10 tahun lah ya. 7, hampir setahun di sini gimana pendapatan? Anu bulan-bulan inilah lumayan. Jadi pada 4 bulan yang lalu susah, sekarang lumayan. Dapat untung. Sehari sampai berapa pagi, mas? Sehari sini sudah toko saya menghabisin 4 pintal, 7 pintalan semua. 7 pintal, 7 pintal, 7 pintal, ngecer. Oh itu ngecer? Ngecer. Perbedaan yang paling mencolok mungkin jualan di Keputera sama di PISS apa perbedaan? Di PISS itu bersih. PISS AC-nya itu, pasarnya itu, istilahnya katakanlah itu bagus. Cuman anunya, pembelinya kurang, Pak. Pembelinya kurang. Kalau Keputeraan kan sudah pasaran, pasar istilahnya, pasar sudah maju. Lagas ini kan pasar baru. Istilahnya kita harus sabar dulu. Suatu saat nanti pasti bakal rame nanti. Optimis ya? Optimis ya. Yakin itu. Dari fasilitas gimana? Fakulitasnya bagus. Bagus ya, pasti. Bersih. Itu sudah. Kalau Keputeraan kan setiap hujan kita kebunuh. Kebunuhnya apa? Yaitu, becek. Jadi, pembelinya sepi ya, gak sepi. Kalau di sini kan walaupun gak jual besok, gak apa-apa. Soalnya yang datangin di situ-topo, cabainya apa-cabai super. Kalau di Keputeraan itu kan pasar maju. Jadi, apa aja laku. Kalau di sini, mintanya yang bagus-bagus. Nah, betul tak, gak? Pemset di sana dan di Keputeraan dan di sini berapa terbanding? Jauh, tau Pak. Masih Keputeraan. Cuman kan di sini masih namanya pasar baru. Kita harus sabar gitu, wajar. Jadi, kekuatannya pembelinya. Soalnya kan di sini pasarnya tempok, Pak. Satu, pasar pabean. Dua, pasar... Ini pasar kemengaran ini. Pasar krempeng, Pak. Ya, ada pasar kecil itu. Jadi kan tengah-tengahnya. Habis itu sudah toko. Jadi, kita harus sabar. Namanya tak rilas itu, Pak. Gitu, ya. Kalau Keputeraan kan, istilahnya kan pasar tradisional. Indonesia yang sini. Indonya yang sini. Sini, Jawa Timur. Harapannya gimana? Harapannya pengen maju sama tekan-tekan pro. Pedagang-pedagang sih. Saya optimis, yakin maju. Soalnya kan semakin lama kan ekonomi Indonesia kan padat-padat motornya itu kan banyak. Otomata kan keputusan itu pindah sini. Soalnya pinggir, tolak sini. Ini semua itu pindah sini. Pak Cerita harus lahir, Pak Cerita harus lahir, Pak Cerita harus lahir, Pak Cerita harus lahirnya. Ya, persis ini dong. Terus ini? Iya. Bagus ini dong. Pengampungan. Pengampungannya juga besar sini dong. Daripada Putra. Gitu. Gitu. Cuman kan kita kan di situ aja. Harus sabar. Harus sabar aja. Terima kasih, Mas.